Selasa, 2 Mei 2023. Sepekan Pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sejumlah kebutuhan bahan pokok di Pasar Semimodern Palabuhan Ratu mengalami kenaikan dan juga penurunan. Sejumlah kebutuhan bahan pokok yang masih mengalami kenaikan harga, di antaranya, cabai rawit merah dari harga sebelumnya Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram, untuk harga bawang merah dari awal Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, sedangkan untuk harga cabai rawit hijau mengalami penurunan dari harga Rp30.000 menjadi Rp20.000 untuk per kilogram. Sedangkan untuk harga daging sapi dan daging kerbau mengalami penurunan dari harga awal Rp150.000 menjadi Rp130.000 untuk per kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang menjadi turun Rp130.000 dan itu terjadi penurunan hak min kemarin menjelang hari minggu itu sudah mulai mengalami penurunan hari minggu kemarin itu kan seperti itu. Untuk kebutuhan pokok sekarang yang masih tinggi itu kayak semacam cabai merah besar kan sekarang sampai harga Rp85.000 dan itu terjadi kenaikan itu menjelang hari raya hidupi takbiran kemarin itu. Yang awalnya Rp50.000 menjadi sekarang Rp85.000 per kilogram. Rincian penjelasan dari harga-harga yang saya jelaskan di sini itu seperti semacam cabai rawit hijau. Yang awalnya Rp30.000 sekarang menjadi Rp20.000 itu untuk cabai rawit hijau mengalami penurunan itu beberapa komoditi. Untuk bawang merah sekarang naik Rp35.000 masih harga tinggi kan dari mulai kisaran harga Rp28.000 sampai Rp35.000 sekarang akhir. Dan mungkin perincian terakhir tadi cabai besar Rp85.000 masih harga tertinggi. Dan untuk ada satu lagi cabai rawit cabai yang awalnya Rp60.000 sekarang mulai normal Rp50.000 per kilo yang cabai gunung itu kan yang merah itu. Pasca daripada pasca lebaran ini untuk para kunjung kembali normal, aktivitas kembali normal. Dan mungkin tidak terlalu mengeludak dari pasca lebaran kemarin, takdiran kemarin. Sekarang mulai mengalami pembeli, mulai normal pembeli, kunjungi pasar sembilan pulang-pulang ratu. Dari Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Erpan Sopian melaporkan.